selamat menikmati selamat pagi halo halo tugas belum saya periksa ya karena ternyata ada beberapa yang pengumpulannya juga mepet mengenai tugas kita akan menggunakan 5 claims dari Garrett jadi apa yang Anda lakukan itu baru pengamatan ya jadi tujuannya dari tugas ini adalah bukan hanya Anda memahami bagaimana model atau layer atau lapisan-lapisan dalam merancang user experience apa merekayasa interaksi tetapi juga di sisi lain saya ingin melatih Anda untuk analisis ya bagaimana Anda mengembangkan critical thinking ide-ide untuk bisa menghasilkan sebuah sistem aplikasi dengan apa itu pengalaman pengguna yang baik jadi nanti ada tugas lanjutan yang kita masih menggunakan e-learning itu ada selain bahan kuliah ada dua video pendek yang menurut saya cukup menarik ya nanti silahkan disimak setelah kuliah ini yang pertama dari Nielsen yang kedua dari ya anak buahnya juga kali ya nngroup.com mengenai bagaimana apa itu perkembangan UX terkini cukup membuka wawasan menurut saya baik eh material ini kita akan melanjutkan minggu lalu kita belajar user experience sekarang coba ke aspek eh desainnya kita masih menggunakan the five plates dari Garrett ya dari awal itu saya sudah me apa menyatakan bahwa basic dari yang namanya user experience itu adalah strategi ya ya kalau misalkan analoginya main bola pun ya katanya bisa dimenangkan kalau menggunakan strategi yang bagus ya tidak tidak bermanfaat sebuah kesebelasan dipenuhi oleh bintang-bintang jago-jago sepak bola kalau ternyata pelatihnya gagal menerapkan strategi yang baik untuk mengalahkan lawan kalau mahasiswa ya mahasiswa yang cerdas sekalipun ya tapi kalau salah menerapkan strategi dalam kuliah itu besar kemungkinan tidak akan mendapatkan hasil maksimal ya kurang lebih demikian lah jadi kenapa kita sangat memperhatikan strategi yang pertama adalah anda sebagai perancang itu harus memiliki roadmap yang jelas untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan pengguna dua tiga kata kunci mungkin ya disini yang pertama adalah roadmap yang kedua adalah bisnis yang ketiga adalah pengguna ini harus balance tidak ada yang di pak saya mau lebih ke bisnisnya pak saya mau lebih ke penggunanya karena kalau ke bisnisnya tapi ternyata tidak bisa dimanfaatkan oleh pengguna juga percuma nyaman dipergunakan oleh pengguna ya pengalamannya itu menyenangkan tetapi tidak mendukung bisnis juga tidak bermanfaat apa yang dimaksud dengan roadmap tujuannya apa akhir dari penggunaan aplikasi itu apa UNPAS punya roadmap ya kalau tidak salah tahun 2021 satu ya ini tahun ini apa pertujuan menjadi universitas kelas internasional yaitu roadmap yang didukung oleh visi dan misi saya tidak tahu apakah anda punya roadmap tidak untuk menyelesaikan kuliah ya seharusnya ada ya roadmap ya untuk anda pribadi menyesuaikan diri dengan kurikulum yang disediakan oleh UNPAS minat anda di mana sehingga saya harus ngambil kuliah apa itu kuliah pilihan yang mana ya nanti penelitiannya saya mau apa penelitiannya mau diselesaikan dalam waktu sekian sehingga tahun 2000 pertengahan 2022 misalkan atau akhir awal 2022 saya rencananya sudah lulus itu adalah hal yang wajar pada saat membuat aplikasi sistem aplikasi juga sama ya apa yang akan dibangun kapan ini dibangunnya akan selesai tujuannya apa penggunanya siapa bisnis seperti apa yang akan dipenuhi oleh sistem aplikasi tersebut semuanya nah strateginya ini harus jelas ini akan menentukan kesuksesan pengguna atau customer experience ya ini kalau misalkan websitenya memang tujuannya adalah untuk layanan customer atau pelanggan keseluruhan pengalaman tersebut atau experience akan mengacu pada tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna atau pelanggan ini yang terakhir yang dari sejak kuliah IMK saya tekankan kepada anda kenal dengan pengguna jangan sampai anda menggunakan sudut pandang perancang karena perancang itu bukan pengguna meskipun anda bisa memposisikan diri sebagai pengguna tapi tetap anda adalah se-developer komunikasi dengan pengguna ya bagaimana anda membahas hasil desain atau prototype dengan pengguna itu tetap penting dan bagian dari strategi strategi yang kacau itu akan menghasilkan sebuah proses yang juga kacau dan produknya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan strategi yang baik diharapkan nanti akan bisa menyesuaikan dengan tujuan bisnis dan kebutuhan user experience sehingga apa yang menjadi tujuan yang disebutkan dalam roadmap dalam pembangunan aplikasi itu bisa terpenuhi ada yang tidak punya roadmap hidupnya? ada ya tapi kita kan sebagai orang yang beragama itu roadmapnya jelas ya kita sudah punya panduan bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu bukan hanya sekedar mencari gelar ST ya tetapi kalau dalam agama kita kan bagian dari ibadah mencari ilmu itu 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 bagian dari apa tujuannya ya tujuannya adalah belajar sepanjang hayat memastikan bahwa potensi kita sebagai manusia sebagai makhluk berakal berilmu itu bisa bisa sampai potensi maksimalnya ya itu yang membuat roadmap hidup kita itu apa itu yang membuat kita lebih menjadi makhluk yang lebih bermanfaat ya kurang lebih demikian lah ya meskipun saya bukan bukan apa ahli agama baik nah dalam strategi hal yang harus diperhatikan itu adalah trade-off apa ya trade-off itu hasilnya apa ternyata kadang-kadang ada pertentangan antara dua apa ya dua dua sudut mungkin ya yang pertama adalah importance atau kepentingan yang kedua adalah visibility yaitu kelayakan dimana kepentingan adalah pentingnya bisnis dalam menyelesaikan setiap kebutuhan masalah atau mengambil keuntungan dari setiap kesempatan yang ada namanya juga bisnis ya kan kalau dalam ekonomi katanya apa eh modal sekecil-kecilnya tetapi keuntungan sebesar-besarnya gitu kan ya kalau perlu nggak pakai modal sama sekali meskipun ini juga tidak masuk akal jangan ya setidak-tidaknya apa pasti ada modal yang harus diberikan tapi kadang-kadang juga kepentingan itu bertentangan kenapa disini saya pakai katanya itu versus ya melawan dengan kelayakan ternyata merancang membangun sistem aplikasi itu punya batasan waktu dan punya juga sumber daya yang terbatas selalu ada constraint ya dari awal kita juga apa dalam pembangunan aplikasi ada requirement tetapi ada requirement juga ternyata melawan yang namanya constraint banyak sekali constraint kalau disini adalah constraintnya adalah kelayakan kalian Anda ingin membangun sebuah sistem yang road map nya itu bagus ya Oh tujuannya adalah nanti customer experience tapi ternyata waktunya tidak tidak cukup ternyata sumber dayanya itu terlalu mahal sehingga sehingga ini akan menjadi hambatan bagaimana Anda bisa atau mungkin yang saya istilahkan disini adalah balance ya seimbang antara importance dan visibility Anda harus kenal ini apa kepentingannya Anda membangun sebuah sistem aplikasi sehingga UX nya itu akan baik atau Anda juga harus memperhitungkan bagaimana ini dapat dibuat dibangun visible tidak layak atau tidak Anda mau membangun rumah nah semakin tinggi rumahnya maksudnya tingkat tingkat rumahnya semakin banyak ya fondasinya semakin dalam itu itu tidak bisa tidak bisa tidak ya kalau dari sisi visibility sanggup tidak importance dan kepentingannya adalah membangun semakin tinggi visibility nya adalah fondasi harus semakin dalam pada saat Anda akan membuat sebuah website yang akan apa kepentingannya misalkan e-commerce akan menampilkan sebanyak mungkin barang yang akan dijual visibility nya adalah ini akan menjadi kompleks atau tidak bagaimana nanti menyusun information architecture nya misalkan bagaimana penampilannya ingin semua barang yang diskon itu ditampilkan di apa di layar pertama mungkin tidak itu atau mungkin ternyata harus memilih lagi karena terlalu banyak yang ditampilkan di layar awal itu itu malah akan membuat apa pengguna menjadi bingung karena terlalu banyak pilihan belum lagi dengan biaya belum lagi dengan banyaknya halaman yang harus atau page website page yang harus dirancang navigasi nya bagaimana jangan-jangan nanti semakin rumit navigasi nya semakin sulit malah akan membuat user tersesat hal-hal seperti itu juga di pikirkan ini contoh saja gambaran ini ceritanya ada toko buku online online bookseller Anda harus bisa mengidentifikasi satu problem atau opportunity masalah atau kesempatan yang kedua adalah importance kepentingannya apa kebutuhannya apa lalu visibility kelayakannya seperti bagaimana nah importance dan visibility ini diberi semacam nilai standar semakin besar itu semakin bagus misalkan di sini tujuannya adalah tujuannya adalah tujuannya adalah satu semakin banyak pengunjung ke website penting penting ya tingkat kepentingannya itu tinggi sekali visible tidak visible visible maksudnya di sini adalah kenapa visible dapat nilainya 2 mungkin karena semakin banyak visitor atau pengunjung ke website tersebut website tersebut jalannya bisa semakin lambat sehingga kemungkinannya visibility-nya tingkat visibility-nya jadi rendah ya kita misalkan banyak ya kejadian sebuah situs semakin banyak yang berkunjung menggunakannya ternyata si unjuk kerjanya atau performance-nya menjadi semakin lambat nah ini sudah mengurangi yang namanya user experience misalkan misalkan yang kedua ada ini apa kepentingan atau problem-nya itu adalah setiap yang berkunjung itu diusahakan terjadi pembelian per case pembelian apa ya pembelian buku ya ternyata importannya itu yang paling penting paling gede ngapain ya berkunjung ke e-commerce cuma lihat-lihat saja harus belanja dong tapi dari visibility-nya juga ternyata dukungannya itu cukup baik kenapa karena aplikasinya memang dirancang untuk bisa menangani pembelian bahkan beberapa pembelian lebih dari satu maksudnya dari satu pengguna nah nanti importance dan visibility-nya itu dijumlahkan hasilnya berapa mana dari hasilnya itu akan terlihat mana yang harus didahulukan mana yang harus di apa dikurangi hal-hal seperti ini akan bermanfaat Anda nanti menerapkan strategi ya karena dalam menerapkan strategi suka atau tidak itu pasti ada hal-hal yang bertentangan Anda ingin belajar punya strategi untuk satu mata kuliah nilainya A misalkan untuk dapat belajar Anda butuh buku buku tertentu tapi bukunya mahal harganya visibel tidak Anda beli buku tersebut atau ternyata Anda harus mencari alternatif yang lebih murah nah itu contohnya ya banyak pilihan salah satunya misalkan pilihan yang dalam strategi itu nanti adalah pilihan teknologi mungkin Anda ingin aplikasi yang Anda buat itu teknologinya menggunakan teknologi terkini tapi terkendala masalah biaya atau Anda bisa membeli teknologinya terkini tapi ternyata tidak penting-penting amat karena memang bukan tujuannya untuk itu Anda mau buat misalkan e-commerce bukan membuat sebuah aplikasi yang bersifat hiburan atau education nah hal-hal seperti itu tolong bisa menjadi bahan pemikiran Anda disini sebutkan katanya how important is that you solve each problem or takes advantage of each opportunity seberapa penting sih seberapa realistis di kata dua kata kuncinya kalau Anda akan menarapan strategi satu penting dua realistis dalam kalau menurut bahasa sunana ulang-awang-awang deing mungkin jangan melakukan sesuatu yang memang tidak sanggup jangan melakukan sesuatu yang memang tidak bermanfaat secara langsung baik nah setelah strategi kita meningkat ke level ke layer scope atau apa itu lingkup menentukan lingkup perancangan akan memperlihatkan potensi konflik yang mungkin terjadi atau kondisi yang akan mempersulit balik lagi ya nggak beres-beres konfliknya ya Anda apa mau buat tugas kelompok baru pembagian tugas saja itu sudah terjadi konflik dengan sesama anggota kelompok yaitu hal yang wajar ya dalam pembagian tugas ada apa semuanya pengen yang ringan ah saya mah pengen tukang nge-print saja gimana ini teh ya ada satu kelompok lima orang lima-limanya pengen jadi tukang nge-print saja ya kan tidak mungkin meskipun yang si tukang nge-print itu misalkan memang dibutuhkan ada kondisi-kondisi yang mempersulit ya Anda akan melakukan tugas kelompok ternyata kondisi ini harus kuliah online sehingga Anda harus memaksimalkan apa itu penggunaan media sosial misalkan sementara problemnya itu itu adalah kalau menggunakan media sosial biaya pulsa semakin tinggi sehingga Anda harus punya strategi yang baik dalam penggunakan mesos dan skopnya juga harus jelas maksudnya adalah misalkan ya apa sih yang mau dipenuhi apa sih yang akan jadi tujuan apa sih yang jadi persyaratan dengan dengan berbagai lingkup yang maaf bukan berbagai dengan lingkup yang jelas nanti juga akan memudahkan apa pemenuhan dari strategi akan juga memperjelas apa keuntungan dari aplikasi sistem aplikasi yang akan Anda bangun bagaimana caranya requirement requirement dari siapa dari pengguna mudah tidak nah ini masalahnya namanya juga pengguna tidak memiliki pandangan yang mungkin sama dengan Anda sebagai designer developer yang pengguna katakan belum tentu pengguna butuhkan jadi ini membutuhkan suatu analisis yang lebih mendalam atau mungkin juga pengguna belum tahu apa yang dibutuhkan sehingga Anda harus mencari cara untuk bisa mengetahuinya dan menentukan lingkup dari perancangan jadi konten harus berpusat pada pengguna atau user center akan sangat mendukung user experience Anda tidak maksudnya tidak menerima mentah-mentah gitu loh apa yang diinginkan atau disampaikan oleh pengguna diolah lagi betul tidak jangan-jangan maksudnya A ternyata yang keluar adalah B kemungkinan seperti ini juga harus diperhitungkan dengan kata lain apa ya ulah nurut teing kepada user kepada pengguna coba diolah lagi bukan satu dua orang kan yang Anda ini yang Anda akan wawancara nanti yang akan Anda lakukan survey yang akan Anda lakukan pengamatan nah dari sana bisa terlihat mana sih sebenarnya yang mereka butuhkan jangan sampai nanti kebutuhan dari user itu ternyata tidak sesuai atau tidak sama dengan strategi jangan sampai nanti kebutuhan user itu akan membuat scope semakin besar sehingga penyelesaian perancangan menjadi semakin lama dan semakin mahal jadi Anda bisa lihat yang namanya membuat sistem itu tidak mudah melibatkan pengguna itu tidak mudah ini juga kalau mungkin apa ya contohnya mungkin pada saat nanti Anda melakukan penelitian tugas akhir biasanya itu pada saat bab 3 yang menjadi salah satu fokus dari pembahasan antara pembimbing dengan Anda mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir itu adalah lingkup dari penelitiannya memastikan bahwa selesai penelitiannya sesuai dengan jadwal sesuai dengan target yang sudah misalkan diberikan oleh prodi dan ini tidak mudah betul Anda punya ini apa punya kemampuan punya kekuasaan untuk menentukan skop dari sebuah desain tetapi ini tetap harus mempedulikan pengguna jangan sampai tidak sama dengan atau tidak cocok apa yang harus diperhitungkan ya namanya juga dengan manusia ya pertama Anda harus memperhitungkan faktor fisikal apa sih yang mereka lakukan lingkungannya seperti apa stimulus atau rangsangan apa yang membuat mereka menggunakan aplikasi tersebut orang mau menggunakan e-commerce stimulusnya adalah ya punya kebutuhan sesuatu yang harus dibeli ya Anda pesan apa layanan makanan online apa stimulusnya ya lapar apalagi mungkin lapar perut mungkin lapar mata saya juga tidak tahu itu ya baru lihat gambarnya langsung padahal tidak lapar-lapar amat ya lihat gambar makanannya langsung kenapa itu ditampilkan karena e-commerce itu tujuannya memang seperti itu orang yang tidak niat beli pun karena melihat apa ya tampilannya melihat bagaimana barang tersebut di di iklankan menjadi satu kebutuhan lalu aktivitas aktivitas apa yang dilakukan habit perilaku apa apa yang biasanya dilakukan kenapa kita menggunakan misalkan mental model ya itu kan salah satunya adalah dengan habit bagaimana habit orang itu coba kita terjemahkan dalam langkah-langkah perancangan user experience sehingga tidak sesuai mungkin dengan habit kebanyakan orang dan terakhir adalah tentu saja juga disability kekurangan pakai bahasa yang singkat yang jelas yang tepat yang mudah orang dimengerti dan apa menghilangkan misalkan kesalahpahaman ambigu mungkin jangan menggunakan kata-kata yang ambigu misalkan itu adalah salah satu cara bagaimana kita menyampaikan informasi mengenai contoh saja sebuah produk di e-commerce sehingga orang bisa paham ya jangan pakai istilah-istilah yang bisa membuat orang bingung selanjutnya adalah faktor emosi feeling perasaan ya kondisi psikologi stress level lalu apa keinginan lalu harapan lalu kebutuhan hal ini harus bisa ditangkap diterjemahkan nanti dalam scope orang itu mengharapkan aplikasi yang mudah digunakan aplikasi yang tingkat usability nya apa tinggi yang memang apa desirable sangat diinginkan nah untuk mengantisipasi dua faktor fisikal dan emosional ini faktor kognitif tetap harus diperhatikan bagaimana orang itu belajar bagaimana kemampuan kognitif rata-rata pengguna bagaimana kemampuan untuk mempelajari sesuatu untuk mendidik betul bahwa penggunaan password itu penting tapi bagaimana cara menyampaikannya supaya orang secara emosi tidak tersinggung secara kognitif itu bisa di apa disampaikan contoh bukan hanya login tetapi juga kenapa misalkan dalam sebuah aplikasi yang digunakan dalam sebuah perusahaan itu waktu atau jam mudah terlihat karena ternyata dalam strateginya itu adalah yang menggunakan aplikasi tersebut harus tahu waktu kapan waktunya istirahat kapan waktunya dia mesti kerja lagi kapan ternyata jam kerja itu sudah harus selesai kapan misalkan sistemnya ditutup sehingga tidak ada transaksi lagi dari para pegawainya tapi tampilannya ternyata sederhana saja bagaimana anda bisa menampilkan jam dengan jelas terlihat ini ini salah satu bagaimana orang itu dibiasakan menjadi sesuatu habit untuk memperhatikan waktu jangan sampai lupa iya bekerja sih tapi jangan sampai lupa waktu anda suka merhatikan tidak kalau melihat film kartun Jepang cerita anak SMP atau SMA atau mungkin sudah melihat video sekolah di Jepang selalu ada apa itu di depan sekolahnya itu jam ukuran besar jadi pada saat anak yang mau kesiangan dari jauh pun sudah tahu jam sekolah itu sekian semua hampir semua sekolahnya seperti itu pasti ada gedung paling gede paling tinggi diatasnya ada jam yang terlihat dari mana-mana dari seluruh gedungnya dari kecil anak-anak di sana sudah di apa ya mungkin di brainwash ya dibiasakan dididik punya kebiasaan habit untuk memperhatikan waktu sehingga tidak aneh kalau hasilnya juga anak-anaknya lebih disiplin perhatian sama waktu jam 7 mulai kuliah ya kuliah eh kuliah sekolah maksudnya hal-hal seperti itu aspek aspek kognitifnya itu di perhatikan nah eh requirement atau persyaratan ini bukan diambil tetapi anda buat atau generated artinya betul anda mengambil apa pendapat ya dari user lalu komentar hasil survei tapi tetap anda harus analisis lagi tidak anda terapkan mentah-mentah keinginan user itu mentang-mentang user-centered design ya ternyata keinginan user yang tidak sesuai dengan strategi pun nanti dilaksanakan tidak bukan itu bagaimana kalau bertentangan strateginya ke arah utara ternyata user pengen ke arah selatan negosiasi wah ternyata anda bukan cuma jadi apa desainer juga ya jadi negosiator waduh bagaimana ini bukan hal yang aneh loh anda harus cari kesepakatan anda harus cari apa yang kita sebut sebagai kompromi ingat tadi balance bisnis iya user iya jangan timpang ke salah satu bagian anda sudah diajar menggunakan skenario nah bagaimana skenario ini bisa mendukung yang namanya requirement tadi saya sudah menyebutkan apa yang disebut dengan balance dengan aspek misalkan bisnis itu istilah yang lain adalah alignment line atau selaras jadi persyaratan dan spesifikasi perancangan harus selaras dengan tujuan strategi dari bisnis dan terakhir langkah-langkah dalam skop itu ditujukan memang untuk pengembangan dari requirement jangan membuat sesuatu yang hanya menguntungkan salah satu pihak bisnis atau user bagaimana itu bisa degenerate kalau ada pertentangan ini bisa dinegosiasikan dan apa yang dibuat dilakukan oleh user physically emotionally lalu kognitif itu harus selaras dengan strategi bisnis saya pernah mendapat pemberitahuan dari salah satu bank tempat saya punya rekening lewat email untuk segera mengganti password diberi waktu lupa sudah lewat waktunya ternyata kartu debit saya ATM saya tidak bisa digunakan tetapi ternyata pada saat mengganti passwordnya juga tidak susah di satu sisi dari aspek bisnis namanya bank perlindungan terhadap rekening perlindungan terhadap kepercayaan nasabah perlindungan terhadap keamanan itu penting tapi di sisi lain juga dia harus memperhatikan user tidak semua user itu paham bahwa mengganti password sekian bulan sekali itu penting di satu sisi dia harus memaksa user untuk mengganti password tapi di sisi lain juga dia harus memberi kemudahan kepada user untuk mengganti password tadinya saya berpikir aduh ganti password mesti ke kantor cabang aduh males apalagi kondisi kayak gini ya ternyata cukup dari ATM sudah beres sudah selesai dan transaksi bisa dilanjutkan kurang lebih demikian ya selanjutnya layer selanjutnya adalah structure akses akses intuitif ada yang bisa bantu saya apa ya kira-kira yang dimaksud dengan akses intuitif untuk digunakan mudah untuk digunakan kalau intuitif itu jadi aksesnya mudah untuk digunakan itu ada ada kalau saya nangkep oke kata dasarnya adalah intuisi apa yang dimaksud dengan intuisi penalaran pak penalaran apakah perlu belajar mungkin ya mungkin tidak ya ya anda menggunakan sebuah aplikasi punya kepentingan untuk apa satu kepentingan ya terus anda lihat ah kayaknya yang ini nih tombolnya nih eh bener ya padahal anda tidak tidak ini ya belum pernah misalkan menggunakan aplikasi tersebut tapi karena sudah ada kebiasaan anda secara intuisi bisa menerjemahkan bahwa ini yang bener dan memang seperti itu nah kenapa struktur information itu harus dapat mendukung akses intuitif saking biasanya anda menggunakan apa eh membuka file itu pasti menunya open file apapun aplikasinya pasti namanya adalah open file bahkan dalam satu aplikasi yang pertama kali anda pakai anda mau buka file ya itu yang anda pilih sudah nggak mikir lagi gitu loh sudah secara intuisi apa anda ditunjukkan bahwa itu yang benar ini salah satu tujuan dari structure ya terutama nanti adalah struktur informasi struktur dibuat oleh perancangan interaksi dimana informasi yang ditampilkan mudah dimengerti oleh pengguna dan mudah untuk berinteraksi struktur dibuat oleh arsitektur informasi ya atau information arsitektur yang merupakan kombinasi dari organisasi dari penamaan atau labeling ya tadi misalkan saya sebutkan bahwa file open file save save as yaitu adalah penamaan yang sudah eh standar lalu pencarian ya pasti kata dasarnya itu adalah search ya dan sistem navigasi ya breadcrumbs misalkan dalam sebuah produk digital itu struktur yang harus dibuat tentu saja juga struktur dibuat tetap mengacu kepada strategi dan link lingkup Anda jangan sampai misalkan membuat sebuah struktur menu yang ternyata menampilkan hal-hal yang tidak disebut di dalam strategi atau lingkup lingkup dari website ini adalah mencari mengidentifikasi sebuah produk misalkan terus menambahkan ke produk itu ke daftar belanjaan dan melakukan transaksi serta ada misalkan layanan customer ya sudah itu saja jangan sampai misalkan apa ada informasi-informasi yang tidak berkaitan dengan lingkup tersebut bagaimana nanti misalkan struktur menu tampilan pencarian lalu desain layout user interface itu tidak sesuai dengan strategi yang sudah disusun sebelumnya layer-layer ini jangan sampai Anda berfikiran sesuatu yang terpisah tapi sesuatu yang menjadi satu kesatuan tetapi juga ada bahasan di mana struktur pertama harus layak dan yang kedua dapat mengakomodasi perubahan-perubahan yang diperlukan selama itu sesuai dengan lingkup dan strategi nah sebaiknya ada orang yang secara khusus merancang struktur ini Anda harus perhatikan dengan relasi antara elemen-elemen konten mana yang bisa disatukan mana yang tidak bagaimana urutan interaksi antara elemen dirancang Anda bisa melihat dalam produk-produk Microsoft misalkan atau mungkin produk yang lain urusan file itu pasti di dalam satu sub-benu file urusan edit pasti dalam sub-benu edit jangan sampai nanti ada struktur yang kesannya itu ngaco ya contoh misalkan ada website perguruan tinggi disitu ada apa kegiatan misalkan perguruan tinggi kegiatan perguruan tinggi tentu saja tiga kan pendidikan atau pengajaran lalu ada ada penelitian dan ada pengabdian masyarakat pada saat Anda klik di misalkan apa kegiatan perguruan tinggi tersebut ternyata di bawah menu nya itu ada penerimaan mahasiswa baru betul bahwa bisnisnya atau strateginya perguruan tinggi itu adalah menerima mahasiswa baru tapi kok peletakannya diletakannya ada di lingkup tridharma kenapa tidak membuat sebuah menu sendiri yang khusus untuk menangani penerimaan mahasiswa baru karena ternyata kalau kita lihat struktur informasinya penerimaan mahasiswa baru itu kan cukup kompleks ada jadwal ada pendaftaran ada daftar ulang ada informasi ada layanan ya mungkin ada 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 pembayaran nah hal-hal tersebut harus di perhitungkan jangan sampai nanti anda menyusun betul bahwa itu struktur informasinya sudah sesuai dengan skop dan strategi tapi penempatannya salah nah kalau ini spesialisnya adalah user interface designer untuk skeleton bagian selanjutnya dalam struktur the five planes bagian skeleton berkaitan dengan perancangan antarmuka mendukung pengguna dalam melakukan melakukan atau menggunakan sesuatu dan perancangan navigasi dan juga fungsi ya ini istilahnya dirancang secara progresif apa ya itu istilahnya kalau dijelaskan sebaik mungkin sesuai mungkin dengan tuntutan ya untuk memaksimalkan sinyal dan mengurangi gangguan mau tidak mau hal ini juga harus diperhitungkan contoh misalkan saking inginnya Anda membuat aplikasi yang bagus itu menggunakan movie atau menggunakan animasi misalkan ya tetapi Anda juga pada saat merancang menampilkan ini harus mengetahui apakah ini akan menjadi hambatan untuk sebagian pengguna jadi pada saat orang masuk ke website karena memang apa itu bandwidthnya pas-pasan ini malah akan memperlama akses ke website sehingga orang akan meninggalkan website kenapa ini udah 2 menit animasinya gak keluar-keluar lama ah malas aku pakai ini nanti lagi aja nah jangan sampai seperti itu betul bahwa misalkan yang namanya movie misalkan animasi bisa mem apa itu ya memadatkan sedemikian banyak informasi yang bisa disampaikan kepada pengguna tetapi juga harus diperhitungkan apakah nanti akan berakibat kepada kecepatan akses meskipun program yang digunakan sangat baik dan mendukung fungsi-fungsi yang lengkap pengguna tidak akan menggunakan sistem aplikasi dengan desain yang buruk orang itu tidak peduli Anda pakai apa membangunnya pakai apa pakai bahasa apa pakai aplikasi apa yang kelihatan adalah hasilnya ini user interface nya user interface nya bakalan mudah digunakan atau tidak wah pak saya ini mencoba membuatnya dengan bahasa pemrograman objek oriented tercanggih dunia akhirat misalkan ya tapi ternyata hasilnya user interface nya susah untuk digunakan percuma juga orang bakalan tidak akan menggunakan kalau Anda membangun website orang akan pergi kalau orang menggunakan aplikasi dikit-dikit minta tolong dikit-dikit minta tolong salah lagi salah lagi bukan hanya dari user experience nya ya dari tingkat usability nya saja sudah kelihatan bahwa itu akan mempersulit pengguna ini contoh ini contoh paling sederhana ini ini contoh ya bukan satu-satunya ini bukan satu-satunya syarat dimana skeleton itu harus bagus yang pertama adalah konsistensi dalam perancangan user interface wah pak kan saya orangnya kreatif jadi tiap page dalam website itu bentuknya beda-beda bukan itu tujuannya ya seperti ini malah bingung ya menu kadang-kadang di atas halaman 2 di bawah balik lagi di pinggir pusing nanti user user itu tidak mengharapkan kejutan-kejutan yang yang tidak menyenangkan coba anda bayangkan anda misalkan punya kendaraan katakanlah punya mobil di rumah di rumah pasti ada garasi kan hari ini mobil ditaruh di garasi besok di pinggir jalan besok di garasinya rumah tetangga besok di depan kelurahan seneng seperti itu bisa dengan mudah anda bisa mencari mobil yang padahal itu adalah milik anda pusing sendiri kan ya ya sama lah kurang lebih analoginya kenapa yang di bawah ini konsisten page design itu bagus user itu menyukai sesuatu yang bisa diidentifikasi digunakan dan dicari dengan cepat tidak ada waktu buat menikmati wah ini bagus ya apa menunya bisa pindah-pindah tidak itu malah akan membuat user pusing ya menghambat pekerjaannya ini contoh saja bagaimana ternyata hal yang inconsistent itu tidak baik digunakan dalam perancangan user interface di layer skeleton mungkin bukan layer ya disini kalau istilah menurut geretma planes nah navigasi penting navigasi yang baik akan memperlihatkan kedalaman konten situs menyediakan apa tuh ini saya terjemahkan dari rasa mengenai tempat dan memudahkan prediksi hasil dari interaksi ini yang akan membuat user betah menggunakan user itu tidak suka melihat situs yang apa kompleks tetapi dan sulit untuk diakses tidak apa-apa sebuah situs itu kompleks bagaimana caranya ditampilkan dengan sangat simple dan user akan mudah memprediksi kalau tekan ini pasti keluarnya ini kalau tekan ini pasti keluarnya ini kalau balik lagi ke homepage tinggal tekan ini kurang lebih seperti itu intuitif tadi jangan lupa ya perancangan informasi yang baik akan mendukung perancangan antar buka baik untuk pengguna maupun untuk pembuat jadi menyatakan bahwa antar planes yang tadi itu akan saling mendukung ini adalah contoh gambaran bagaimana anda merancang yang namanya navigasi memanfaatkan paper prototyping ini nanti didiskusikan dengan user kalau tekan yang ini nanti keluarnya ini kalau tekan yang ini nanti keluarnya begini kalau tekan yang ini nanti keluarnya begini jadi semacam struktur bahkan dari setiap tampilan layar di layar ada tiga tombol anda harus menyediakan dari tiga tombol itu apa yang akan ditampilkan apa yang harus anda perhatikan misalkan yang pertama harus anda perhatikan tadi adalah konsistensi ini pekerjaan dari user interface designer kenapa misalkan pemanfaatan paper prototyping itu masih sangat populer mudah kita bisa melihat apa itu gambaran utuh dari struktur kadang-kadang kalau menggunakan aplikasi kita kesulitan meskipun bisa melihat seluruh gambaran struktur tapi karena layar itu sangat terbatas sulit untuk dilihat dan dipelajari apa kalau mungkin istilah saya kotretan dari user interface designer seperti ini sebelum anda ke digital prototyping harus ada ini dulu supaya mudah oke ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam perancangan user interface itu satu terorganisir dengan baik menyediakan kepada user dengan apa konsep struktur misalkan information architecture dalam menu yang jelas dan konsisten dua ekonomik simple jadi bagaimana anda bisa menampilkan si tampilan user interface itu apa sesedikit mungkin sesederhana mungkin dengan menampilkan itu petunjuk petunjuk yang mudah salah satu petunjuk yang mudah adalah penggunaan icon dimana yang terorganisir dan yang ekonomik itu harus bisa dikomunikasikan sesuai dengan ekspektasi dari user dan tentu saja juga sesuai dengan kemampuan atau capabilities dari seorang pengguna diorganisir dengan baik apa ditampilkan sesimpel mungkin secara ekonomik ya dan dua-duanya itu harus bisa mengkomunikasikan ingat ya disini user lagi disini user lagi disini user lagi itu yang diperhatikan pastikan bahwa user mendapat kemudahan dari tiga hal ini nah terakhir surface setelah kita merancang yang namanya tadi ya navigasi terus apa rancangan user interface dari navigasinya salah satu hal yang penting di plane atau layer yang paling tinggi ini adalah penggunaan penggunaan warna pastikan bahwa penggunaan warna yang tepat akan mendukung perhatian pengguna ke area penting diantar mokasi sama aplikasi dan mempengaruhi tanggapan emosi pengguna faktor emosi bagaimana pada saat melihat angka bagaimana pada saat melihat huruf bagaimana pada saat melihat sebuah simbol diperkuat dengan penggunaan warna yang tepat penggunaan warna yang tepat akan mempermudah pembacaan dan meminimalisir kelelahan mata contoh misalkan sekarang ya kalau buka youtube itu pasti pakai dark mode latar belakangnya pasti hitam itu salah satu yang diperhitungkan yaitu meminimalisir kelelahan mata sebaiknya menggunakan satu jenis huruf mungkin dengan ukuran yang berbeda jangan terlalu banyak menggunakan berbagai jenis huruf kurang estetik ujung-ujungnya malah bisa menyulitkan pembacaan lalu gunakan gaya yang berbeda untuk informasi yang berbeda kalau informasinya berkaitan dengan sesuatu yang berbahaya tentu saja harus disampaikan berbeda dengan informasi sesuatu yang bersifat misalkan pemberitahuan di windows anda menggunakan antivirus misalkan pemberitahuan ada virus yang mau menyerang dengan pemberitahuan update database virus harus berbeda jangan dua-duanya sama-sama menghebohkan nanti kita terkaget-kaget terus aduh ada virus pas dilihat eh ternyata cuma minta update jangan sampai seperti itu ya ini contoh saja anda perhatikan sekarang yang sedang mode itu adalah latar belakang gelap supaya mata tidak cepat lelah dimana informasi-informasi yang penting itu ditampilkan dalam warna yang mencolok sehingga mata akan cepat melihat karena memang apa menarik perhatian ini berkaitan dengan angka dengan statistik dengan apa ya bar chart misalkan yang di sebelah kanan ini contoh saja anda bisa melihat misalkan kalau sedang nyetel musik itu volume itu penting sehingga volume itu diberi warna yang mencolok betul warnanya putih misalkan tetapi latar belakangnya hitam sehingga mencolok terlihat jelas warna warna-warna seperti ini sedang kalau saya perhatikan cukup teran ya untuk salah satunya untuk aplikasi-aplikasi website dimana latar belakang yang default itu adalah hitam atau dalam kalau di smartphone istilahnya apa dark mode mode gelap itu salah satu bagaimana rancangan user interface mengantisipasi kelelahan mata jadi hanya informasi-informasi yang penting saja yang diberikan warna-warna yang cukup mencolok oke itu materi kita hari ini dari dari penggunaan the five plate ya saya harap juga anda punya pemahaman yang jelas mengenai perbedaan antara UX designer dengan UI designer ya kenapa tadi UI designer ternyata banyak bergelutnya itu di bagian apa surface dan skeleton ya karena memang seperti itu dimana keahlian dari seorang UI designer itu adalah membuat mock-up atau prototype ya punya pengalaman yang bagus di grafik dan layout mungkin juga apa seorang UI designer itu punya kemampuan untuk misalkan merancang font punya kemampuan misalkan untuk jadi web designer graphic designer atau brand designer designer merk ya jadi ada apa mungkin logo atau apa ya itu adalah bagian dari UI designer sementara di kuliah ini kita fokusnya adalah di user experience dimana selain anda punya kemampuan untuk wireframe prototype dan penelitian research survey misalkan kepada pengguna anda itu punya kemampuan untuk menjadi arsitek informasi hasilnya adalah information architecture urusan menyusun urutan fungsi dan apa itu misalkan menu itu adalah tanggung jawab anda anda menjadi program manager anda menjadi apa konten strategis kontennya apa saja isinya apa saja apa yang bisa dicakup oleh aplikasi ini dan yang terakhir adalah anda menjadi analisis fungsi fungsi-fungsi apa saja yang harus tersedia bagaimana fungsi ini bisa dikaitkan dengan aplikasi yang sedang kita bangun sesuai dengan strategi dan lingkup dari awal dari mulai strategis sampai surface itu adalah kerjaan UX designer dimana beberapa bagian anda akan bekerja sama dengan user interface designer kurang lebih oke begitu ini video yang sudah saya catat juga linknya di e-learning silahkan nanti dipelajari sesudah beres kuliah online oke itu materi kita hari ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih